Anda kembali di Zona Bisnis, menurut saya dan kembali kami lanjutkan informasi. Penjualan ecaran diperkirakan naik setelah pertumbuhannya sempat melambat di bulan Oktober. Hal ini didorong peningkatan penjualan bahan bakar, kendaraan bermotor, serta sandang. Penjualan retail yang tercermin dalam indeks penjualan real atau IPR, IPR yang dikeluarkan Bank Indonesia diperkirakan naik menjadi 211,5 pada November, tumbuh 1,7% secara tahunan, dan 0,4% secara bulanan. Sementara itu pada Oktober 2024, IPR tercatat tumbuh 1,5% year on year, melambat dibandingkan September yang tumbuh 4,8% year on year. Secara bulanan, penjualan pada bulan Oktober turun tipis 0,01%. Namun, lebih baik dibandingkan penurunan 2,5% pada bulan September. Dari sisi inflasi, tekanan harga diprediksi meningkat pada Januari 2025 dengan indeks ekspektasi harga umum sebesar 157,8. Sementara inflasi April 2025 diperkirakan menurun menjadi 165,4 karena normalisasi permintaan pasar pasca Idul Fitri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.